Intro Format virtual dalam sidang majelis umum PBB membuat lembaga ini dan organisasi lainnya rentan pada ancaman keamanan siber. Menurut pakar, pergeseran luas ke platform virtual telah mengakibatkan peningkatan 700 persen dalam pemobolan siber pada tahun ini saja. Banyak sekolah, perusahaan, dan organisasi rentan terhadap apa yang disebut sebagai zoom bombing, yakni gangguan peretas yang masuk ke dalam konferensi video. Ini seperti menjadi pintu terbuka bagi gangguan yang lebih berbahaya. Serangan ransomware telah meningkat 41 persen pada tahun lalu, menurut perusahaan keamanan Amosoft. Dalam serangan seperti itu, peretas bisa menjadikan data seseorang atau organisasi sebagai sandera untuk meminta uang tebusan agar pengguna dapat memperoleh kembali aksesnya. Kota Atlanta, Baltimore, dan Albany di Amerika pernah menjadi sasaran peretas. Menurut pengamat, PBB menghadapi potensi serangan ransomware dan ancaman peretas yang membobol sistem komputer untuk mencuri file video dan transkrip. Tetapi siapa yang akan melakukan serangan seperti itu dan mengapa? Menurut Direktur Komunikasi PBB, lembaganya akan mengevaluasi perkembangan pandemi dan teknologi sebelum memutuskan apakah sidang umum PBB tahun depan akan dilaksanakan secara fisik atau daring. Untuk saat ini, para penyelenggara sidang majelis umum PBB berupaya semaksimal mungkin menjaga keamanan agar terhindar dari gangguan peretas, karena sidang umum PBB tahun ini berlangsung secara virtual. Di mana para kepala negara menyampaikan pidatu melalui rekaman video, sementara berbagai sesi penting dilakukan secara daring. Dari Arlington, Virginia, saya Helm Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!